Alright, di video kali ini gue mau bahas gear apa nih yang lo perlukan saat lo udah memutuskan jadi musisi profesional musisi profesional yang gue maksud adalah dibayar untuk bermain musik oke yang pertama pastinya adalah instrument lo atau gitar lo harus proper proper balik lagi gak harus mahal, gitar yang proper pedal yang proper itu udah pasti banget, dan satu lagi yang gak kalah penting, yang mungkin temen-temen sering melupakan yaitu adalah wireless instrument wireless instrument apakah benar kan bisa pake kabel, iya tadinya gue berpikir emang pake kabel itu cukup aman apalagi kita pake kabel yang proper atau baik tapi saat lo udah menjadi musisi profesional gue bilangnya ini saat kita main di panggung kita butuh banget yang namanya wireless instrument ini akan sangat berbeda saat lo main di studio rekaman atau studio latihan gitu, ini akan cukup berbeda ya jadi wireless ini sangat diperlukan saat lo main di panggung ya, karena saat kita main di panggung adrenalinnya itu jauh berbeda men jadi beda banget saat kita main di studio rekaman atau studio latihan pas dipanggung itu adrenalinnya beda banget mungkin temen-temen juga sering lihat musisi idola kalian jarang banget yang pake kabel rata-rata pake wireless itu yang gua lakukan juga tadinya gua berpikir pake kabel aja udah aman kok ngapain pake wireless tapi saat gua udah berjalan gua manggung-manggung ternyata emang cukup cukup rumit kalo kita pake kabel yang pasti wireless itu sangat membantu saat kita main di panggung apalagi panggung-panggung yang cukup besar ya oke, jadi wireless itu adalah salah satu gear yang menurut gua cukup diperlukan saat lo memutuskan untuk menjadi musisi profesional khususnya untuk main di panggung-panggungan ya jadi wireless yang proper itu seperti apa gitu wireless yang proper seperti apa gitu yang pasti wireless yang proper itu harus aman soundnya juga aman jadi pas kita colok wireless sama kita colok kabel itu soundnya kurang lebih sama gitu kebanyakan wireless yang abal-abal itu saat kita pake kok soundnya berbeda saat kita colok kabel yang pasti analog akan lebih baik tapi baik lagi ini kita ngomongin panggung ya sama halnya kayak pedal analog dan digital analog jauh lebih organik tapi digital ini kita harus pilih yang setidaknya 70-80% menyerupai itu udah sangat aman saat kita main di panggung gitu terus kapasitas baterainya kalau bisa baterainya itu bisa tahan kalau kita panggung rata-rata kan 2-3 jam ya bisa tahan 2-3 jam 4 jam itu udah aman banget terus yang pastikan signalnya baik jadi banyak wireless yang dalam tanda kutip abal-abal atau yang murah-murah itu signalnya itu sering bertabrakan sama sinyal-sinyal lain gitu misalnya sinyal wifi entah sinyal-sinyal apapun itu terus yang terakhir jarak wirelessnya pastikan cukup jauh gitu soalnya di panggung-panggung ini kita akan adrenalinnya balik lagi gue bilang adrenalinnya kita akan menggila pasti kalau saat dipanggung apalagi penontonnya historis kita bakalan tambah ugal-ugalan main gitar bisa di atas kepala bisa dibawa kaki bisa kita puter-puterin pastikan pastikan jarak wirelessnya itu bisa jauh minimal 20-30 meter udah aman gitu oke jadi di kesempatan kali ini gue mau mereview salah satu wireless instrument oke ini ada Saramonic Bling 800B3 ini adalah wireless guitar and instrument system ini yang gue suka dari wireless Saramonic ini dia udah 5,8 gigahertz yang biasanya kalau wireless abal-abal atau yang dalam tanda kutip murah meriah itu biasa 2,4 gigahertz itu dipastikan akan nabrak signal-signal dari wifi jadi pasti ada gangguan-gangguan kalau ada wifi di sekitar panggung karena signalnya kita akan saring rebutan gitu signal 5,8 kayaknya masih jarang banget ada ya dan dipastikan akan lebih mantep dan ini menarikkan operating range dia udah 60 meter anjay lu bisa lari-lari kayak slash kayak axle di atas panggung jadi 60 meter tanpa halangan kalau tanpa halangan itu 60 meter lu bebas berkeliaran dan baterainya itu bisa tahan sampai 6 jam kalau lu charge full gold plate juga pastinya tapi soundnya kayak gimana kita mau cobain sama-sama dan gue mau unboxing dulu Saramonic Blink 800B3 ini kebanyakan mungkin temen-temen denger Saramonic itu adalah clip-on kayak gini tapi ternyata dia ada wireless instrument cable-nya juga seharusnya sih aman ya soalnya clip-on-nya aja udah cukup terkenal dan dia ngeluarin instrument wireless oke gue mau unboxing disini set jadi ini wow kemasannya emang eksklusif banget ya secara unik wow jadi ini unitnya dia ada transmitter dan receiver-nya untuk wireless-nya gue mau lihat dulu coba bahannya seperti apa wow ini bahannya kokoh ya beda banget build-innya sangat sangat mantep sih ini dan ini gue suka juga dia di charge-nya pakai type-c entah bener atau salah jadi kalau ngecharge pakai type-c itu lebih cepat penuhnya dan lebih mudah dicarinya jadi kalau lo gak bawa usb lo bisa pakai charge-an handphone temen lo android pastinya bisa banget type-c dan ini yang gue suka dia bisa digini jadi kan ada beberapa pedalboard misalnya kita punya pedalboard yang kalau strike gini atau lurus makan tempat kita bisa bikin L oke ini ada power-nya dan ada pair-nya pair-nya itu untuk menghubungkan si transmitter dan receiver-nya oke coba gue mau nyalain oh indikasi dia ada lampunya berwarna biru kalau kita pair oke jadi dia kalau mencari itu kedap-kedip lampunya kayak ultraman oke dia kedap-kedip dia ingin mencari 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 kedap-kedip dan saat udah ketemu dia akan stay berwarna biru ini oke menarik menarik nanti kita mau cobain soundnya seperti apa dan gue mau lihat di kemasannya ada apa aja mungkin gue akan bikin video perbandingannya antara wireless jack ini sama jack beneran jadi soundnya seperti apa kita bisa sama-sama mendengarkan oke jadi dia juga ada accessories disini ada dusnya apa aja isinya ya pasti ada manual book ini charge nya nih usb nya nih ada dua ekor dan dia ada extension kabel nya ya jadi kalau ini kurang panjang ada ginian nya menarik 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 jadi dia dapet extension kabel nya ini dari kabel TRS ke TRS oke kita mau dengerin soundnya kayak gimana gas rai do Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini kesimpulannya dari gue Menurut gue ini salah satu wireless yang cukup gokil Cukup proper Gue udah cobain ketahanan baterainya Dan ini cukup awet ya baterainya Dan nge-charge nya juga gak terlalu lama Terus untuk jaraknya Gue sih gak sampai 60 meter tadi ya Tapi gue udah coba kelilingin tempat gue Dan tonenya frekuensinya tetep aman Terjaga Dan untuk soundnya Ini yang paling penting nih Untuk soundnya tetep gak bisa menyerupai Atau mirip banget sama kabel Tapi untuk sound yang dihasilkan Cukup aman Saat kita manggung Emang detail sound kita gak terlalu mikirin sih Jujur ya kalau gue ya Yang pasti soundnya keluar dengan aman Proper Itu udah cukup aman banget sih buat manggung sih Jadi emang menurut gue wireless itu Sangat diperuntukkan untuk kita main live Atau manggung ya Nah Kalau menurut lo gimana nih Ini worth it gak untuk dibeli Saramonic Blink 800 B3 Komen di bawah ini ya